Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku, para teman-teman subscriber yang dimuliakan oleh Allah SWT Banyak di kalangan umat manusia yang kurang bersabar di dalam menggapai rita Allah SWT Seperti contoh di dalam berusaha mencari rizkinya Allah Kehidupan pas-pasan, pekerjaan yang kurang memenuhi standar Gaji yang belum cukup, mereka semuanya mengeluh Bahkan dengan kata-kata yang kurang sopan Dikatakan mencari rejeki yang haram saja itu susah Apalagi mencari rejeki yang halal Intinya para manusia ini kurang sabar di dalam menggapai Mencari rejeki dari Allah SWT Seperti yang diceritakan bahwa Suatu hari, Khalifah Imam Ali RA Hendak masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan sholat Tiba-tiba, beliau melihat seorang laki-laki sedang berdiri di samping masjid Maka Imam Ali berkata kepadanya Pak, tolong jagalah kudaku ini baik-baikmu Sesaat setelah Imam Ali masuk ke dalam masjid Timbul pikiran jahat di benak orang itu Maka dia melepaskan pelana kuda Imam Ali Dan membawanya pergi alias di Malini atau di Colong Setelah Imam Ali mengerjakan sholat Beliau keluar dari masjid Di tangan beliau ada uang dua dirham yang telah disiapkan untuk diberikan kepada orang itu sebagai upah Akan tetapi, Imam Ali tidak melihatnya Ternyata para sohabatku Dia telah mencuri pelana kudanya Dan pelana itu Kemudian dia tawarkan dan dia jual ke pasar Seharga dua dirham Di keesokan harinya Pelayan Imam Ali pergi ke pasar Di sana dia melihat pelana kuda Imam Ali yang telah dicuri oleh orang laki itu Yang telah dijual seharga dua dirham Maka, sang pelayan pun itu menembus pelana itu juga dengan harga yang sama Dua dirham Setelah itu, sang pelayan Imam Ali memberikan pelana itu kepada Imam Ali Lalu Imam Ali berkata Alangkah terburu-burunya manusia Dan alangkah sedikitnya kesabaran Datang kepadanya rejeki yang halal Tetapi dia mengharamkannya untuk dirinya sendiri Padahal terburu-buru tidaklah menambah riskinya Sungguh, tadinya aku bermaksud memberikan kepadanya uang dua dirham yang halal Tetapi dia lebih menghendaki yang haram Para sahabatku yang dimuliakan Allah Itulah watak manusia Padahal, kalau kita cermati kisah ini Kalau dia sedikit menunggu Imam Ali saja Sama-sama, dia juga akan mendapatkan uang dua dirham Tapi dengan cara yang halal Namun, dia telah mencuri pelana Imam Ali Dan menjualnya ke pasar dengan harga dua dirham Ya, sama-sama Dia juga mendapatkan rejeki Akan tetapi dengan cara yang haram Semoga kisah ini bisa menjadi renungan Bahwa kesabaran di dalam mencari rejeki Allah SWT Sangat dianjurkan Semoga Allah memberikan rejeki yang berkah yang halal kepada kita Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh